Nah, disini sudah ada menu Dikte Halo Arkevital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Pernah nggak ketika kalian sedang mengetik di Google Doc atau Google Drive Ketika kalian ingin menggunakan menu alat, di bagian sini tidak ada Dikte Dikte itu merupakan alat yang digunakan untuk merekam suara Kemudian mentransformasikan ke dalam bentuk kalimat Yang akan masuk ke dalam Google Doc tersebut Nah, coba kita lihat, disini tidak ada Terus, bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya, kalian harus membuat dokumen baru Ketika kalian membuat dokumen baru di Google Drive Maka tidak akan muncul menu Dikte di bagian sini Sehingga kita harus menggunakan Google Doc Yang versi eksternal, bukan yang berasal dari Google Drive Nah, caranya bagaimana? Caranya, silakan kalian buka Google Kemudian kalian cari saja Google Doc Nah, jika sudah muncul seperti ini Silakan kalian klik yang menu utama Opsi utama yang ini Google Doc free online document for personal use Silakan kalian klik ini Nah, jika sudah muncul seperti ini Silakan kalian klik buka dokumen Nah, kemudian silakan kalian pilih yang resume ini Resume coral Jika sudah muncul seperti ini Silakan kalian cek RLA Atau select all Kemudian kalian delete Agar dokumen tadi itu menjadi kosong atau blank Setelah itu, silakan kalian copy tulisan yang ada di dokumen sebelumnya Copy semuanya ya Kemudian kalian pastikan di sini Dan silakan kalian lanjutkan lagi Untuk merekam menggunakan menu dikne Nah, di sini sudah ada menu dikne Silakan kalian klik menu dikne Dan silakan kalian lanjutkan pengetikannya Dan untuk pengetikan selanjutnya Silakan kalian buka dokumen yang ini ya Yang barusan kalian buat Agar muncul menu dikne Karena jika menggunakan dokumen yang lama Maka tidak akan muncul menu dikne ini Atau alat dikne ini Nah, untuk menggunakannya Silakan kalian klik ini Dan menu dikne akan berjalan seperti mula Seperti ini Nah, jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu masih mengalami sebuah kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Semoga saya bisa membalasnya ya Dan terima kasih